Wan, kemudian pesannya buat generasi muda di NTT Buat generasi muda, jangan melihat usaha itu dari yang kecil Tapi kita harus memulai usaha itu dari yang kecil Baru kita bisa sukses Sukses itu bukan seberapa banyak hasil karya atau hasil yang kita buat Tapi seberapa besar kita berguna untuk orang lain Amin Generasi muda kalau dari saya sih budayakan Budayakan tenun-tenun kita Tenun kita ini sekarang lagi booming Bahkan sampai internasional ya Sampai ke luar negeri sudah pada tahu Bisa jadi aksesoris Padahal itu aksesoris itu cuma dari mana? Dari sisa potongan kain itu Terus bisa jadi tas, bisa jadi sepatu, bisa jadi bandung Sebenarnya bisa juga jadi sabuk